Ya teman-teman sekalian Pokok bahasan selanjutnya Di dalam penorganisan komponik SDA ini Yaitu penentuan tim pemetaan gaya bersengketa Teman-teman sekalian Gaya sengketa ini ada juga di Menurut para hal ini respon terhadap menghadapi sengketa atau persoalan Nah ini menurut PASA dan Siraid tahun 2012 Terkait dengan pengembangan perangkat analisis gaya bersengketa Atau lebih dikenal dengan AGATA Nah ini tujuannya adalah guna memetakan sikap para aktor Di dalam menghadapi konflik tersebut Kita sama-sama sudah mengetahui Nah Sama di dalam tim pemetaan gaya bersengketa ini Sama mengkoordinir Atau timnya adalah SDM-nya Ini siapa dan menangani apa Kemudian subtansi dari gaya bersengketa ini Substansinya adalah Sikap atau gaya konflik berupa Nah kita sama-sama mungkin dari awal juga sudah sering mendengar hal ini Ini subtansinya adalah Menghindar Pihak tersebut Mengakomodasi Kompromi Kompetisi atau kolaborasi Itu subtansinya Ini jelas gaya bersengketa ini Ini kita menggunakan AGATA ini Teman-teman sekalian Pokok bahasan yang terakhir Di dalam materi pengorganisian komunikasi ini Yaitu penentuan tim penyelesaian konflik dengan litigasi Atau non-litigasi Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Kanon litigasi itu adalah Istilahnya di luar pengadilan Tapi kalau sudah litigasi Ini mengarah ke Pengadilan Eskalasinya sudah meningkatkan begitu Ini sepatnya sudah kompetisi begitu Kalau dari gaya AGATA tadi Gaya bersengketa tadi Atau responnya itu Nah ini Diusahakan Semaksimal mungkin Penyelesaian konflik ini dengan Win-win solution Jadi sama-sama saling menguntungkan Sama-sama tidak ada yang dirugikan begitu Tapi toh Dari pihak yang bersengketa Karena ini menyakut aturan yang ada Ya baik dari kitanya sendiri Maupun dari pihak yang bersengketanya Misalkan Ya karena aturannya harus seperti itu Dan ini memang gak bisa lagi Istilahnya dinegosiasikan dan sebagainya Ya memang mau tidak mau Dengan secara litigasi Nah ini Sebagai penyelesaian sengketa Yang paling umum Yaitu melalui mekanisme Sengketa ke pengadilan Atau hakim Nah ini Nanti yang dimutuskan adalah hakim Karena aturannya ada Sebenarnya kalau berbicara ada aturan Adalah aturan formal Maupun aturan non-formal Terkaitan dengan sosial Atau ada istiadat Nah ini Tetapi ini kalau udah jelas formal Karena aturan yang ada kan begitu Sama Di dalam mengkoordinir Atau penentuan tim penyelesaian konflik Terkait dengan penyelesaian litigasi Maupun non-litigasi Sama Kita harus Membentuk tim SDM nya Nah ini Nah karena ini kenapa Prosesnya sangat formal Kemudian para pihak Berhadapan saling melawan Ya kan Saling adu argumen Dan gitu Prosesnya udah bersifat terbuka Yang pada akhirnya adalah Keputusan dipertimbangkan Berdasarkan aturan yang ada Ya tetap yang menentukan adalah hakim Nah ini Keterkaitan dengan hakim Substansinya Kalau udah lewat litigasi Di proses secara hukum Di pengadilan Ya mau tidak mau itu Gitu ya Karena memang itu aturannya udah jelas Begitu Demikian Teman-teman sekalian Penjelasan Terkait dengan Pengorganisasian Penyelesaian konflik ini Tadi udah dijelaskan dalam Nampokobahasan Tapi pada prinsipnya Utamanya adalah Disini adalah Mengkoordinir Sumber Daya Baik sumber daya manusia Maupun sumber daya yang lain Begitu Jadi mengkoordinir Menindaklanjuti Dari Materi Dari perencanaan Kemudian kita Menindaklanjut Dari hasil Dari perencanaan Yang direncanakan Diorganisir Sehingga Langkah selanjutnya Itu akan Tahapannya Akan lebih Jelas Begitu Siapa mengerjakan Apa Tupoksinya Apa Subtansinya Apa Kemudian Alat dan bahan Atau sarana Perencanaan Yang disiapkannya Ada Apa Partor Pendukungnya Nah sehingga Pengorganisasian Ini Langkah Berikutnya Setelah perencanaan Kemudian Akan Memperlancar Di dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Begitu Saya kira Demikian Terkait dengan Materi Perorganisasian Konflik SDI ini Sekali lagi Jangan sampai Lupa Keterkaitan Dengan Kalau kita Melangkah Harus ada Dasar hukumnya Kalau kita Melangkah Mengerjakan Sesuatu Kita ada Dasarnya Atau ada Perintahnya Atau kalau memang Di intansional Kita Ada surat Tugasnya Jadi kita Tidak Melangkah Sekonyong Konyong Tidak melangkah Begitu saja Tetapi ada Dasarnya Bahwa kita Apa yang kita Lakukan Saya kira demikian Terkait Dengan Perorganisasian Komplik SDI ini Apabila Ada hal yang Kurang berkenan Mohon maaf Ditambahkan sedikit Kita Ada Materi teori Dan ada Materi praktek Nah nanti Teman-teman sekalian Itu sudah disiapkan Lembar tugasnya Kita tinggal Pelan-pelan Mengerjakan Selanjutnya tetap Bereferensi Kepada Materi Perencanaan Karena ini adalah Dari perencanaan Begitu Berdasarkan Ilmu Keilmuan Terkait dengan Management Kalau perencanaannya ini Bagus Keberhasilan Di dalam Pro Kegiatan itu 60% Di tangan Sehingga Perencanaan Perorganisian Dan pelaksanaan Begitu Ya Teman-teman sekalian Selamat Berlatih Nanti Mohon di Kerjakan Lembar tugasnya Selamat Berlatih Dan mudah-mudahan Juga ini Materi Teorinya Juga ini Di Pendalam Saya kira demikian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua